Pemimpin Sekte, aku tahu kamu memiliki banyak raguan di hatimu. Kalau aku beritahu padamu bahwa aku mampu mengaktifkan Longevity God Sealing Array dan mengaktifkan patung Heaven Devoring Supreme karena leluhur Heaven Devoring Supreme sangat menghargaiku dan memberikan warisannya kepadaku, akankah kau mempercayaiku? Ling Xiao terkekeh dan berkata dengan santai. Aku percaya padamu. Namong Suan menganggup dengan sungguh-sungguh. Ling Xiao tercengang. Dia tidak menyangka Namong Suan akan mempercayai alasan acaknya. Kau berhasil menemukan kitab suci tertinggi umur panjang yang telah lama hilang, mengaktifkan susunan penyegel Dewa umur panjang, dan bahkan mengaktifkan patung tertinggi pemakan surga. Ini adalah hal-hal yang bahkan tidak dapat dilakukan oleh para pemimpin Sekte sebelumnya dan aku. Namun, kau berhasil melakukannya. Selain fakta bahwa kau memiliki warisan leluhur tertinggi pemakan surga, bagaimana lagi kau bisa menjelaskannya? Namong Suan berkata perlahan, dengan sedikit kegembiraan di matanya. Dan aku tahu tentang kehidupanmu. Meskipun kamu adalah putra Raja Iblis, kamu tidak mewarisi bakat bela dirinya. Bakatmu sangat buruk, dan kamu bahkan tidak dapat mencapai level pertama dari alam pembukaan saluran sebelum berusia 15 tahun. Namun setelah kamu terluka oleh lingkun dan terbangun, kamu mulai menunjukkan bakat luar biasamu. Yang lebih penting, nama asli leluhur tertinggi pemakan surga adalah Ling Xiao. Dan menurut dugaanku, keluarga Ling dari Raja Iblis adalah keturunan dari leluhur tertinggi pemakan surga. Kau memiliki darah leluhur tertinggi pemakan surga yang mengalir di tubuhmu. Wajar saja jika dia memilihmu sebagai penerusnya. Ling Xiao tertegun, dan senyum aneh muncul di wajahnya. Dia masih khawatir tentang bagaimana menjelaskan semua yang terjadi padanya. Dia tidak menyangka Namong Suan akan mencari alasan untuknya. Tapi apa sih sebenarnya darah sang pemakan surga itu? 10.000 tahun yang lalu, Ling Xiao dan Jin setidak bersalah. Iya, meskipun mereka memiliki beberapa interaksi intim, Ling Xiao bersumpah kepada surga bahwa Jin setidak meninggalkannya anak. Akan tetapi, meskipun Ling Xiao tidak memiliki anak 10.000 tahun yang lalu, ia masih memiliki keluarga Ling di belakangnya. Mungkinkah keluarga Ling telah diwariskan hingga sekarang? Saat itu, Ling Xiao disergap dan dibunuh oleh True Dragon Supreme. Ling Xiao tahu bahwa dengan sifat True Dragon, dia pasti akan menghancurkan sekte panjang umur dan keluarga Ling. Namun, ada kemungkinan juga bahwa naga sejati tertinggi juga terluka parah. Selain itu, Jin sehadir pada saat itu, sehingga sekte umur panjang dan keluarga Ling mampu bertahan hidup. Ling Xiao, karena kamu telah menerima warisan dari leluhur tertinggi pemakan langit, kamu adalah muridnya. Dalam hal senioritas, kamu mungkin adalah leluhur dari sekte umur panjang. Namun, untuk mencegah identitasmu terungkap, mengapa kita tidak mengumumkan kepada publik bahwa kamu adalah muridku? Kita akan menjadi saudara di masa depan. Bagaimana? Namong Suan tiba-tiba teringat sesuatu dan menatap Ling Xiao dengan hati-hati. Saya tidak setuju. Sebelum Ling Xiao bisa mengatakan apapun, Namong King buru-buru menolak. Mengapa Anda tidak setuju? Namong Suan dan Ling Xiao menatap Namong King dengan heran. Apakah mereka perlu persetujuan Namong King? Wajah Namong King memerah, dia mengutup dirinya sendiri dalam hati. Dia tidak tahu apa yang salah dengannya, dia terlalu tidak berpendirian. Namun, dia jelas tidak bisa menyerah dalam masalah ini. Jika Ling Xiao memanggil Namong Suan sebagai kakak senior, bukankah dia harus memanggil Ling Xiao sebagai paman senior? Tentu saja tidak. Namong King berkata dengan serius, Ayah, Ling Xiao adalah putra Raja Iblis Zen. Meskipun dia hanya murid luar ketika dia memasuki sekte panjang umur, dia tetap diajari oleh sesepuh sekte luar. Jika kamu menerima murid atas nama gurumu, bukankah kamu kurang senior? Ling Xiao sudah menjadi pusat perhatian. Jika kau menerimanya atas nama gurumu, tidak dapat dihindari bahwa orang-orang akan memikirkan sesuatu. Selain itu, posisi putra suci hanya dapat dipegang oleh pemimpin sekte muda. Jika Ling Xiao menjadi adik mudamu, dia tidak akan bisa menjadi putra suci lagi. Oleh karena itu, ide Anda sama sekali tidak cocok. Ling Xiao mengangguk. Ide Namong King terdengar masuk akal, tetapi juga sedikit tidak masuk akal. Namun, Ling Xiao tidak ingin menjadi pusat perhatian. Dia berkata, King R. Benar. Aku akan menjadi putra suci saja. Itu lebih cocok untuk temperamenku yang rendah hati. Namong Suan dan Namong King tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar mata mereka. Rendah hati. Jika Anda bisa bersikap rendah hati, Sekte Hehuan dan Istana Iblis tidak akan dipermainkan sampai mati oleh Anda secepat ini. Akan tetapi, King R. Ling Xiao masih membuat Namong King sedikit tersipu. Baiklah, kalau begitu, Ling Xiao akan tetap menjadi putra suci Sekte Changsen kita. Namong Suan menatap Namong King dengan penuh arti hingga wajah dan telinganya memerah. Kemudian, dia tertawa dan berbalik untuk pergi. Namun hal ini membuat Ling Xiao agak bingung. Di pegunungan yang jaraknya puluhan ribu mil dari Sekte Changsen. Gunung-gunung itu begitu tinggi hingga menembus awan. Pohon-pohon tua mengjulang tinggi di pegunungan itu. Binatang-binatang buas yang tak terhitung jumlahnya berkeliaran, awan mereka mengguncang langit dan bumi. Di puncak gunung yang sangat besar yang tampak seperti seekor binatang sedang berbaring, ada banyak istana. Awan melayang di udara, dan ada banyak binatang langka yang terbang di udara. Di puncak gunung, ada beberapa tempat khusus tempat binatang buas besar dibesarkan. Raungan mereka mengguncang pegunungan, dan mereka memancarkan niat membunuh yang dahsyat. Di aula kuno, ada bola-bola cahaya yang tak terhitung jumlahnya melayang di udara. Di dalam setiap bola cahaya, ada token giok. Pada saat itu, sebuah bola cahaya di dekat puncak tiba-tiba meledak. Seorang anak yang sedang tertidur melompat kaget. Dia meraih liontin giok di dalam bola cahaya. Sudah ada beberapa retakan pada liontin giok itu, dan cahayanya sangat redup. Ketika dia melihat nama pada liontin giok itu, dia sangat ketakutan hingga raut wajahnya berubah drastis. Dia berguling dan merangkak keluar dari aula. Anak itu berlari ke aula sepuluh ribu binatang yang terbesar di puncak gunung, terengah-engah. Ia berlutut dengan suara keras. Master Sekte, ini buruk. Ini buruk. Token kehidupan Elder Kun Si. Rusak. Anak itu berlutut di istana dan berkata dengan ketakutan. Dia tidak berani menatap orang di atasnya. Di atas aula sepuluh ribu binatang, ada kabut dan cahaya yang samar. Tampaknya ada sosok misterius yang duduk di sana, memancarkan aura yang membuat langit dan bumi bergetar. Mendengar ini, kabut di atasnya sedikit menghilang. Sepasang mata dingin menampakkan diri, memancarkan dua sinar cahaya ilahi yang mendarat pada anak itu. Seketika, anak itu basah kuyup oleh keringat. Dia merasa seolah-olah dia tercekik, dan wajahnya sangat pucat. Suara mendesing. Dia melambaikan tangannya, dan token kehidupan terbang menuju cahaya. Jiwa itu menghilang di timur. Di timur, apakah itu kerajaan kuno tandus besar atau Sekte Bintang Bulan Matahari? Hanya mereka yang bisa membunuh Kun Si. Namun, tidak peduli siapapun orangnya, siapapun yang berani membunuh orang-orang Sekte Wan Sou harus mati. Suara dingin dan agung itu bergemuruh bagaikan guntur, menyebabkan seluruh aulah 10.000 binatang berdengung. Sampaikan perintahku, penjaga kiri harus menuju Sekte Matahari Bulan Bintang, dan penjaga kanan harus menuju kerajaan kuno tandus besar. Kita harus menemukan pelaku sebenarnya yang membunuh Kun Si dan menghabisi seluruh keluarganya. Saat suara bermartabat itu terdengar, sebuah kekuatan dahsyat menyapu anak tauis itu keluar dari aulah binatang segudang. Kekuatan itu juga menutup dua pintu batu besar di sepanjang jalan. Iya, Ketua Sekte. 82. Sekte Umur Panjang Sudah tiga hari sejak pertempuran berdarah, tetapi seluruh Sekte Panjang Umur memiliki suasana baru. Karena kemunculan pengkhianat Linsan, Sekte Panjang Umur menderita banyak korban. Dalam pertempuran dengan Sekte All Pleasure dan Istana Iblis, hampir sepertiga murid mereka tewas. Lebih dari sepuluh tetua alam naga harimau tewas dalam pertempuran. Dapat dikatakan bahwa Sekte Panjang Umur menderita kerugian besar. Namun, di saat-saat terakhir Sekte Panjang Umur bertahan hidup, Linsiao menunggangi seekor naga dan membunuh banyak ahli dari Sekte All Pleasure dan Istana Iblis dengan petir ilahil langit ungu dan pedang panjang umur. Dia bahkan mengaktifkan patung dewa tertinggi pemakan langit dan membunuh Yun Batian dan Yin Kui, dua pemimpin Sekte, serta seorang ahli alam surga. Sikap Linsiao yang tak tertandingi tertanam dalam di hati setiap pengikut Sekte Panjang Umur. Ketika semua murid melihat ke arah Pavilion Brokat, mata mereka dipenuhi dengan fanatisme dan pemujaan. Setelah mengalami pertempuran berdarah ini, para murid yang tersisa merasakan rasa memiliki yang lebih kuat terhadap Sekte Umur Panjang. Selain itu, mereka lebih bersatu. Setiap murid tampaknya telah mengalami metamorfosis saat mereka menerobos hambatan mereka dan melangkah ke alam yang lebih tinggi. Dalam tiga hari, bau darah di Gunung Panjang Umur menghilang. Seluruh Gunung Panjang Umur diterangi oleh sinar matahari yang cemerlang, dan suara banyak murid yang berkultivasi dapat terdengar. Terutama alun-alun Panjang Umur yang telah menjadi tanah suci Sekte Panjang Umur. Murid-murid yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di bawah patung dewa tertinggi pemakan langit dan membungkuk dengan hormat. Kemudian, mereka mulai berkultivasi sambil menantikan bimbingan dari Patriark. Pertempuran berdarah ini menyebabkan seluruh Sekte Panjang Umur menjadi seperti burung finiks yang lahir dari api. Mereka mulai terbang tinggi. Di Pavilion Brokat. Sue Wei duduk bersila, tubuhnya anggun, dan tubuhnya memancarkan kidingin sembilan neter yang pekat. Wajah kecilnya pucat, dan aura di tubuhnya semakin kuat. Aliran Suan Huangqi mengalir melalui tubuh Sue Wei dan akhirnya meledak di Laut Kinya. Itu seperti kilat yang tak berujung, meledak dengan pemandangan aneh langit dan bumi terbelah. Gemuruh. Laut Ki Sue Wei perlahan menguat dan meluas sedikit demi sedikit. 500 kaki, 510 kaki, 520 kaki. Ling Xiao berdiri di samping Sue Wei, dan energi mentalnya yang kuat menyebar. Dia mengamati perubahan dalam tubuh Sue Wei tanpa berkedip. Ling Xiao memberikan Sue Wei sebuah suan mudan. Meskipun Sue Wei telah membuka dantiannya, tetapi suan mudan masih memiliki efek yang kuat padanya, yang memungkinkannya untuk perlahan-lahan memperluas dantiannya yang berukuran 490 kaki. Ibu Ki Kuning misterius memenuhi udara, dan kilat aneh menyambar. Pada akhirnya, Laut Ki Sue Wei berhenti mengembang setelah mencapai 981 kaki. Tidak ada cara baginya untuk mengembang lebih jauh. Ling Xiao tahu bahwa ini sudah menjadi batas kemampuan Sue Wei. Lagi pula, dia tidak memiliki kitab suci neraka ke-9 sekarang, jadi dia tidak dapat sepenuhnya menggunakan garis keturunan neraka ke-9-nya hingga batasnya. Lautan Ki setinggi 810 kaki merupakan wilayah yang membuat banyak sekali orang jenius mundur saat melihatnya. Lagi pula, terlalu sulit untuk mencapai Laut Ki setinggi 99 zang atau bahkan 100 zang sempurna seperti Ling Xiao. Suara mendesing. Sue Wei menghela napas pelan dan membuka matanya. Kultivasinya telah mencapai tahap ketiga dari alam energi sejati. Tuan muda, apakah saya berhasil? Sue Wei mengedipkan matanya yang besar dan jernih dan bertanya dengan gugup. Berhasil. Sue Wei keluarga kita sangat kuat, siapa yang tahu berapa kali lebih kuat dari para jenius legendaris itu. Ling Xiao berkata sambil tersenyum. Pada saat yang sama, dia memuji dalam hatinya. Sue Wei memang memiliki garis keturunan neraka ke-9. Kecepatan peningkatan yang mengerikan ini membuatnya merasa sedikit malu. Ini dengan syarat Sue Wei belum memperoleh kitab suci neraka ke-9. Jika Sue Wei telah mengolah kitab suci neraka ke-9, kecepatannya mungkin akan lebih mengerikan. Iya, aku harus berkultivasi dengan baik agar aku bisa membantu Tuan muda menghajar orang jahat di masa depan. Sue Wei mengangkat tangan kecilnya yang lembut dan berkata dengan tegas. Sue Wei sangat penurut. Ling Xiao berkata sambil mengusap kepala kecil Sue Wei dengan penuh kasih sayang. Sue Wei baru berusia 13 atau 14 tahun sekarang. Ling Xiao penuh dengan kasih sayang yang lembut padanya, seolah-olah dia adalah saudara kandungnya. Lagipula, dalam ingatan Ling Xiao, keluarga Ling itu dingin dan tak berperasaan. Dari sekian banyak orang yang benar-benar memperlakukannya dengan sepenuh hati, hanya gadis kecil ini yang ada di depannya. Terutama setelah tiba di sekte Changsen, Sue Wei telah banyak menderita. Namun, gadis kecil yang keras kepala ini telah menanggung semuanya sendirian, tidak mau membiarkan Ling Xiao menderita sedikitpun. Hembusan angin harum bertiup dan liu piaw-piaw memasuki ruangan. Ling Xiao, pemimpin sekte nangong ingin kau pergi ke olah panjang umur. Sepertinya tetua agung telah kembali. Sekte Hehuan dan istana iblis telah sepenuhnya menghilang. Liu piaw-piaw berkata dengan santai. Sang tetua agung sudah kembali. Ling Xiao mengangguk. Sepertinya tidak ada kecelakaan dalam perjalanan ini. Eh, kekuatan mentalmu sudah mencapai puncak master pemurnian eliksir bawah. Apakah kamu akan segera menerobos? Mata Ling Xiao berbinar dan tertuju pada Liu piaw-piaw. Bagaimana bisa begitu mudah untuk menerobosnya? Aku merasa bahwa aku tidak akan mampu menerobos tanpa waktu sekitar satu tahun. Lagi pula, terlalu sulit untuk meningkatkan kekuatan mental seseorang. Mungkin ketika aku menerobos ke alam naga dan harimau, aku dapat mencoba menerobos ke master pemurnian eliksir menengah. Liu piaw-piaw berkata sambil tersenyum pahit. Itu belum tentu benar. Jadilah pelayanku dan patuhlah. Saat aku kembali, aku akan mengajarimu keterampilan rahasia yang dapat meningkatkan kekuatan mentalmu. Ling Xiao mencubit wajah kecil halus Liu piaw-piaw lalu berjalan keluar sambil tertawa. Mengganggu. Liu piaw-piaw sangat marah hingga dia menghentakkan kakinya dan wajahnya memerah. Ling Xiao berjalan menuju aula panjang umur. Sepanjang jalan, para murid sekte panjang umur yang ditemuinya semua menatapnya dengan kagum dan hormat sambil membungkuh hormat kepadanya. Ling Xiao menanggapi dengan senyuman dan tidak berpura-pura. Beberapa murid perempuan begitu bersemangat hingga wajah mereka memerah dan mata mereka bersinar. Tanpa disadari, Ling Xiao telah menaklukkan hati semua murid dan membangun prestise yang lebih tinggi dari Nangong Suan. Di aula panjang umur, Nangong Suan, Tetua Agung, Deng Tiande, dan banyak tetua lainnya hadir. Orang suci ada di sini. Hahaha, Sein, datanglah dan lihatlah. Ini semua adalah harta dan sumber daya yang kami peroleh dari sekte Hehuan dan Istana Iblis. Sein, lihatlah dan lihat apakah ada sesuatu yang dapat kamu gunakan. Melihat Ling Xiao masuk, Tetua Agung berkata sambil tersenyum. Di aula panjang umur, ada lebih dari selusin tas penyimpanan, beberapa peralatan spiritual yang mempesona, ramuan spiritual yang harum, berbagai bahan pemurnian, ramuan spiritual, dan batu spiritual. Ling Xiao menggunakan kekuatan mentalnya untuk memeriksa dan menemukan bahwa sekte Hehuan dan Istana Iblis memang kaya. Mereka memang layak menjadi sekte lama dengan sejarah ratusan tahun. Ada lebih dari 50 juta batu spiritual tingkat atas dan 1 juta batu spiritual tingkat tertinggi. Ada lebih dari 100 peralatan spiritual, ramuan spiritual yang tak terhitung jumlahnya, ramuan spiritual, dan bahan pemurnian. Mereka memenuhi hampir setengah dari aula panjang umur. Namong Suan, Deng Tiande, dan para tetua lainnya semuanya bersemangat. Mereka seperti pengemis yang telah melihat harta yang tak terhitung jumlahnya. Mereka tidak bisa berhenti menyeringai lebar. Tidak ada pilihan lain. Sekte panjang umur terlalu miskin. Sudah sangat sulit bagi sekte Changsen untuk mempertahankan operasinya. Mereka hanya mengandalkan satu tambang batu spiritual dan beberapa bisnis lain di sekte Changsen. Bahkan para pengikut sekte Changsen sangat miskin. Bahkan para murid sejati tidak memiliki senjata spiritual masing-masing. Jelaslah bahwa sekte Changsen sedang dalam kesulitan besar. Perlu diketahui bahwa 10.000 tahun yang lalu, bahkan para pelayan sekte Changsen menggunakan senjata spiritual. Mereka bahkan tidak akan melihat senjata spiritual di pinggir jalan. Namong Suan tentu saja sangat gembira karena tiba-tiba memperoleh kekayaan sebesar itu. Pemimpin sekte, tetua agung, bukankah itu hanya beberapa batu spiritual dan sumber daya kultivasi? Kita bahkan tidak punya satupun kristal spiritual. Sekte Hehuan dan Istana Iblis tidak jauh lebih baik daripada pengemis. Apakah perlu begitu bersemangat? Ling Xiao memutar matanya dan berkata, Ling Xiao, kamu tidak tahu nilai sumber daya sampai kamu memegang kendali. Sekte Changsen kita bahkan tidak bisa mengeluarkan sejuta batu spiritual bermutu tinggi. Menurutmu apa arti sumber daya ini bagi kita? Itu berarti kita dapat meningkatkan kultivasi semua murid sekte Changsen. Bagaimana mungkin aku tidak bersemangat? Namong Suan tertawa getir. Pemimpin sekte, sekte Changsen dalam keadaan seperti ini. Jika leluhur kita tahu tentang ini, mereka akan melompat keluar dari peti mati mereka dan memarahi Anda. Baiklah, baiklah, aku tahu ini tidak mudah bagimu. Ini adalah simpanan pribadi Yun Batian dan Yin Kui. Anggap saja aku bermurah hati dan memberikannya kepada sekte. Ling Xiao tersenyum dan mengeluarkan tas penyimpanan Yun Batian dan Yin Kui dan melemparkannya ke Namong Suan. Yun Batian dan Yin Kui sama-sama merupakan Master Jing yang berevolusi dan pemimpin sekte dari sekte mereka masing-masing, jadi mereka memiliki cukup banyak harta karun. Ling Xiao melihat sekilas dan menemukan bahwa jumlah batu roh, pelet roh, dan senjata bahkan lebih banyak daripada yang telah dijarah oleh kepala tetua dari kedua sekte tersebut. Seperti yang diharapkan, Namong Suan dan para tetua lainnya merasa gembira saat melihat barang-barang di dalam dua tas penyimpanan itu. Sein, apakah kamu benar-benar tidak akan memilih apapun? Kamu telah melakukan pekerjaan yang hebat kali ini. Bahkan jika kamu mengambil semuanya, pemimpin sekte tidak akan mengatakan apapun. Tapi, dia akan patah hati untuk waktu yang lama. Hahaha. Deng Tiande, lelaki tua itu, tampaknya telah melupakan konflik antara dirinya dan Ling Xiao. Ia pun melangkah maju sambil tersenyum. Lupakan saja, benda-benda ini sungguh tidak berguna bagiku. Eh, ada yang salah. Ling Xiao melambaikan tangannya dan berkata dengan santai. Namun, ketika tatapannya jatuh pada sepotong kayu hitam, ekspresinya sedikit berubah. Ling Xiao segera berjalan mendekat dan mengambil potongan kayu hitam itu. Potongan kayu hitam itu hanya seukuran kepala manusia. Alasan mengapa Ling Xiao menemukan sepotong kayu hitam ini adalah karena buku surgawi tanpa kata di lautan kesadarannya sedikit bergetar ketika dia memindainya dengan kekuatan mentalnya. Aku hampir salah menilai kamu. Ling Xiao sangat gembira. Dia mengenali asal-usul kayu ini. Kayu besi adalah sejenis kayu spiritual, dan juga merupakan bahan untuk memurnikan peralatan. Kayu besi dapat digunakan untuk memurnikan peralatan. Kayu besi berumur 100 tahun dapat digunakan untuk memurnikan peralatan spiritual, kayu besi berumur 1000 tahun dapat digunakan untuk memurnikan harta karun, dan kayu besi berumur 10.000 tahun bahkan dapat digunakan untuk memurnikan peralatan dao. Potongan kayu besi di tangan Ling Xiao adalah inti dari kayu besi berusia 10 ribu tahun. Kayu itu mengandung energi spiritual atribut kayu yang sangat murni. Kayu itu dapat dianggap sebagai benih spiritual atribut kayu kelas atas. Ling Xiao telah memperoleh satu lagi benih spiritual dari lima elemen. Yang tersisa baginya hanyalah benih spiritual atribut logam. Ling Xiao menyingkirkan inti kayu besi berusia 10 ribu tahun itu tanpa ragu-ragu. Dia sedang dalam suasana hati yang baik. Namong Suan, tetua pertama, dan yang lainnya tahu bahwa Ling Xiao pasti telah memperoleh harta karun yang bagus. Namun, mereka tidak bertanya. Hari ini, karena semua orang sudah ada di sini, ada sesuatu yang ingin kukatakan pada kalian. Tatapan mata Ling Xiao berkedip, dan ekspresinya menjadi serius. Tahukah kau siapa yang meninggalkan gua tempat tinggal di tambang batu spiritual? Tempat tinggal di gua. Mata Namong Suan, tetua pertama, dan yang lainnya berbinar. Mereka sudah tahu bahwa Ling Xiao telah memasuki gua tempat tinggal dan memperoleh pertemuan yang tidak disengaja. Sekarang setelah mereka mendengar kata-kata Ling Xiao, mungkinkah gua tempat tinggal itu memiliki sejarah yang penting? Mungkinkah itu ditinggalkan oleh seorang senior dari Sekte Changsen kita? Mata Namong Suan berbinar, dia sepertinya memikirkan sesuatu dan bertanya dengan tergesa-gesa. Itu benar, itu ditinggalkan oleh seorang senior dari Sekte Changsen kami. Senior itu memiliki sejarah yang penting. Dia adalah pemimpin Sekte Changsen 500 tahun yang lalu, Sage Tianfeng. Ling Xiao berkata perlahan. Orang bijak Tianfeng, itu dia. Sang tetua agung berseru, matanya menampakkan sedikit ekspresi terkejut. Dia melihat Namong Suan dan Deng Tiande menatapnya dengan bingung. Jelas, mereka belum pernah mendengar nama Sage Tianfeng. Saya juga melihatnya dalam catatan kuno. Sage Tianfeng memang pemimpin Sekte Changsen 500 tahun yang lalu. Dia adalah seorang jenius yang tak tertandingi di generasinya. Dia berhasil menembus alam surgawi pada usia 30 tahun dan mengambil alih Sekte Changsen. Pada usia 40 tahun, dia mencapai alam surgawi level 9 dan hanya sehelai rambut dari alam mulia. Selain itu, seni bela dirinya sangat hebat. Di bawah kepemimpinannya, Sekte Changsen berada di jalan menuju kemakmuran 500 tahun yang lalu. Namun, kemudian, Sekte Changsen tampaknya telah memprovokasi musuh yang kuat dan menghadapi malapetaka. Seluruh Sekte Changsen hampir musnah. Dikatakan bahwa Sage Tianfeng juga telah jatuh. Aku tak menyangka dia akan meninggalkan dua tempat tinggal di tambang batu spiritual. Tetua pertama berkata sambil mendesah. Seorang prajurit alam surgawi berusia 30 tahun. Sungguh, dia bisa dianggap sebagai seorang jenius yang tak tertandingi. Ling Xiao mengangguk. Setelah menyatu dengan dunia dan memasuki alam surgawi, bukan hanya kultivasi seseorang akan tak tertandingi, seseorang juga akan memiliki rentang hidup 500 tahun. Ini adalah jalan yang ditempu oleh banyak guru. Lagipula, bahkan seorang master tidak dapat hidup lebih dari 200 tahun. Jalan seni bela diri bukan hanya tentang balas dendam atau kekuatan. Yang lebih penting, itu adalah penjelajahan dunia dan keinginan untuk hidup selama-lamanya di surga. Namun, banyak master di alam surgawi bahkan mungkin tidak dapat menyentuh alam surgawi saat mereka berusia 100 tahun. Seorang prajurit alam surgawi berusia 30 tahun memang mengesankan. Musuh kuat macam apa yang dihadapi Sekte Changsen kita 500 tahun yang lalu? Bahkan Saga Tianfeng tidak dapat menahannya. Mungkinkah itu adalah master legendaris dari alam mulia? Namong Suan sedikit mengernyit. Matanya menunjukkan sedikit keseriusan. Saya khawatir tidak seorang pun di antara kalian dapat membayangkan bahwa musuh kuat yang kita hadapi 500 tahun yang lalu adalah Sekte Wanshou, Tanah Suci Seni Beladiri. 84. Apa, musuh terbesar Sekte panjang umur kita 500 tahun yang lalu adalah Sekte Wanshou? Ekspresi semua orang berubah, tatapan mereka berubah serius. Nama Sekte Wanshou bagaikan gunung besar yang menekan hati setiap orang, membuat para tetua kesulitan bernapas. Tanah Suci Beladiri dari delapan daerah kehancuran bahkan lebih kuat daripada kerajaan kuno kehancuran besar. Setiap tetua kunsi dari Sekte tersebut adalah ahli alam surga. Tanah Suci Beladiri seperti itu adalah musuh bebuyutan Sekte panjang umur. Tentu saja, para tetua merasa tidak nyaman. 5000 tahun yang lalu, Taoistian Feng memimpin Sekte panjang umur untuk bangkit dan berkuasa, menyebabkan Sekte Wanshou merasa terancam. Selain itu, Sekte Wanshou menginginkan kitab suci tertinggi panjang umur dari Sekte panjang umur kita, jadi mereka dengan kejam melancarkan perang pemusnahan Sekte. Betapa kejamnya? Mata Namong Suan berkilat dingin saat dia berbicara perlahan. Jika memang begitu, maka alasan mengapa kunsi memerintahkan Sekte He Huan dan Istana Setan Langit untuk menyerang Sekte panjang umur mungkin karena dia menginginkan sesuatu dari Sekte panjang umur kita. Tetua pertama berkata perlahan. Sekte Wanshou terlalu hebat. Tidak ada yang bisa kita lakukan. Sekte Wanshou terlalu kuat. Jika bukan karena patung leluhur surga pemakan yang membunuh kunsi, aku khawatir kunsi sendiri bisa menghancurkan Sekte panjang umur kita. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Kunsi meninggal di Sekte panjang umur. Jika Sekte Wanshou tahu, kita semua akan mati. Petik 2. Banyak penatua di aula mulai panik saat mereka mulai berdiskusi di antara mereka sendiri. Reputasi Sekte Wanshou terlalu kuat. Dibandingkan dengan Sekte Wanshou, Sekte panjang umur bagaikan udang kecil yang bisa dihancurkan dengan mudah. Para tetua ini tentu saja takut. Apa yang membuatmu panik? Ling Xiao berteriak. Tatapannya yang kuat menyapu kerumunan, langsung meredam suara semua orang. Hanya Sekte Wanshou, apa yang perlu ditakutkan? Meskipun Sekte panjang umur kita tidak sekuat 10.000 tahun yang lalu, Sekte panjang umur kita telah diwariskan selama 10.000 tahun. Bagaimana Sekte Wanshou dapat dibandingkan dengan kita? Ini adalah buku-buku seni bela diri yang ditinggalkan oleh Taoistian Feng. Selama kamu berkultivasi dengan baik, alam surga bukanlah apa-apa. Akan tiba saatnya kalian semua menerobos ke alam mulia, alam raja, atau bahkan alam mulia. Pada saat itu, Sekte binatang buas yang tak terhitung jumlahnya akan dapat menghancurkan kalian dengan mudah. Ling Xiao melambaikan tangannya dan lebih dari 100 buku rahasia antik muncul dalam istana panjang umur. Sebuah buku rahasia yang ditinggalkan oleh Taoistian Feng. Semua orang terkejut, lalu mata mereka berbinar. Ratusan buku rahasia itu membuat para tetua terpesona. Mereka begitu bersemangat hingga tubuh mereka gemetar. Tinju setan penakluk Fajra, ini adalah seni bela diri tingkat bumi yang tak tertandingi. Ini adalah seni bela diri tingkat lanjut dari Tinju Fajra kecil. Tidak kusangka seni ini benar-benar diwariskan. Ada juga telapak Fajra perkasa dan seni sejati enam yang. Keduanya adalah seni bela diri tingkat bumi yang tak tertandingi. Haha. Dengan buku-buku seni bela diri ini, kebangkitan Sekte Changsen kita sudah dekat. Kita benar-benar diberkati oleh Patriar kita. Metode tanpa fase minor, itu adalah seni bela diri tingkat surga. Itu adalah buku rahasia tertinggi yang dapat menuntun seseorang ke tahap mulia. Bahkan Sekte Wanshou tidak memiliki banyak buku panduan bela diri tingkat surga seperti ini, kan? Kami kaya, kami benar-benar kaya. Petik 2. Petik 2. Para tetua semua menarik kegirangan, mata mereka penuh kegembiraan. Para tetua ini telah diuji oleh pertempuran antara Sekte Hehuan dan Istana Iblis. Mereka semua benar-benar setia kepada Sekte Changsen. Oleh karena itu, tidak ada yang perlu dikhawatirkan ketika Ling Xiao mengeluarkan buku-buku rahasia ini. Kemunculan buku-buku rahasia ini bagaikan suntikan semangat, menyapu bersih bayangan yang menyelimuti Sekte Wanshou di hati setiap orang. Buku-buku ini memberi mereka rasa percaya diri yang kuat. Dengan buku-buku rahasia ini, Sekte Changsen memiliki kemampuan untuk melawan Sekte Wanshou. Selama semua orang bekerja keras untuk berkultivasi, apa yang perlu kita takutkan dari Sekte Wanshou? Jangan khawatir, tetua kunsi datang ke sini secara diam-diam. Sekte Wanshou pasti tidak tahu. Mereka tidak akan mencurigai kita. Terlebih lagi, dengan perlindungan patung leluhur pemakan langit, ahli manapun dari Sekte Wanshou yang datang akan mati. Misi kalian sekarang adalah bekerja keras untuk membina dan merekrut murid-murid berbakat untuk memperkuat Sekte Changsen. Ling Xiao menatap Namong Xuan dan para tetua lalu berkata perlahan. Suaranya penuh percaya diri. Itu benar. Dengan bantuan patung leluhur pemakan langit, tidak peduli berapa banyak orang dari Sekte Wanshou yang datang, mereka semua akan mati. Apa yang perlu ditakutkan? Cepat atau lambat, kita akan membalas dendam dengan Sekte Wanshou atas kehancuran Sekte kita 500 tahun yang lalu. Terima kasih, Sein. Kalau bukan karenamu, Sekte Changsen pasti sudah hancur sejak lama, apalagi mengembalikan kejayaan leluhur kita. Benar sekali. Mulai sekarang, hidupku adalah milik Sang Santo. Aku percaya bahwa jika kita mengikuti Sang Santo, Sekte Changsen akan menjadi semakin kuat. Banyak tetua yang menimpali satu demi satu, dan kabut di mata mereka pun hilang. Selain itu, tatapan mereka ke arah Ling Xiao dipenuhi dengan rasa hormat. Semuanya, tidak perlu melakukan itu. Semuanya demi Sekte Changsen. Ling Xiao tersenyum dan berkata. Pada akhirnya, Namong Suan menyimpan semua buku rahasia seni bela diri dan bersiap untuk menyimpannya di gudang kitab suci. Para tetua pergi dengan percaya diri, hanya menyisakan Namong Suan, tetua agung dan Ling Xiao diaulah panjang umur. Santo, apakah kita benar-benar akan menyebarkan buku-buku rahasia bela diri ini? Saya khawatir mungkin ada beberapa orang dengan motif tersembunyi di Sekte itu. Kata tetua agung dengan khawatir. Itu benar, mewariskan buku-buku rahasia seni bela diri harus dilakukan dengan hati-hati. Kita harus menguji kesetiaan para tetua dan murid-murid sebelum mewariskannya. Namong Suan menjadi tenang dan berkata perlahan. Ada pun cara mewariskan ilmu bela diri, itu urusanmu. Namun, pemimpin Sekte, buku rahasia seni bela diri terkuat hanyalah keterampilan tanpa fase kelas surga bawah. Aku memiliki warisan lengkap dari leluhur pemakan langit. Setelah aku memahami makna mendalam dari seni bela diri, belum lagi buku rahasia seni bela diri kelas surga, aku bahkan dapat mengukir makna sebenarnya dari buku rahasia seni bela diri Paragon. Ling Xiao tersenyum dan berkata dengan santai, aku akan menyerahkan buku rahasia seni bela diri kepadamu. Namun, setelah pertempuran ini, hati orang-orang dapat digunakan. Sebagian besar murid setia kepada Sekte, dan ada banyak murid berbakat yang telah dikuburkan. Aku harus merepotkan pemimpin Sekte untuk mengaturnya. Tiga hari lagi, aku akan membuka altar untuk mewariskan buku rahasia seni bela diri. Membuka altar untuk mewariskan buku rahasia seni bela diri. Mata Namong Suan dan Tetua Agung berbinar. Ling Xiao telah menerima warisan dari leluhur pemakan langit. Tak perlu dikatakan lagi, pengetahuan dan pemahamannya tentang seni bela diri jauh melampaui mereka. Jika dia bisa membuka altar untuk mewariskan buku rahasia seni bela diri, itu akan bermanfaat bagi semua orang. Namong Suan dan Tetua Agung juga menantikannya. Baiklah, jangan khawatir. Tiga hari lagi, aku akan mengaturnya. Namong Suan mengangguk setuju. Ling Xiao melemparkan sejumlah besar senjata spiritual yang ditinggalkan oleh Sage Angin Surgawi ke Namong Suan. Dia kemudian bergegas kembali ke pavilion brokat. Setelah menyempurnakan jantung kayu besi berusia 10 ribu tahun, benih roh pemakan langit selangkah lebih dekat menuju kesempurnaan. Kultivasi Ling Xiao juga dapat ditingkatkan. 85. Ling Xiao duduk bersila di pavilion Jin Se. Di sekelilingnya, batu-batu roh bermutu tinggi yang tak terhitung jumlahnya telah digunakan untuk membentuk susunan pengumpulan roh berskala besar, menyebabkan energi roh di sekitar Ling Xiao menjadi sangat padat. Itu seperti kabut, dan dengan nafas biasa, akan ada energi roh yang mengalir deras ke dalam tubuhnya. Liu Chuan Xiong, Gu Zhong, dan Wang Han telah menjadi penggemar berat Ling Xiao. Mereka secara sadar menjaga di luar pavilion Jin Se untuk melindungi Ling Xiao. Sepotong kayu hitam diletakkan di depan Ling Xiao. Inti kayu besi sangat keras, seperti batu logam. Tampaknya tidak ada fluktuasi ki roh, jadi kebanyakan orang hanya akan menganggapnya sebagai biji biasa. Namun, Ling Xiao tahu bahwa setelah membuka potongan kayu hitam itu, inti kayu besi tersembunyi di dalamnya. Suara mendesing. Ling Xiao menarik nafas dalam-dalam, dan cahaya kemasan samar muncul di sekujur tubuhnya. Akhirnya, telapak tangannya bersinar, dan ketajaman yang tak tertandingi menyebar, menyerang inti kayu besi. Apa? Kulit luarnya yang hitam terbuka, dan cahaya hijau terang melayang ke atas. Ki kehidupan yang kaya memenuhi seluruh ruangan. Inti kayu besi hanya seukuran kepalan tangan, seperti manik hijau. Ia berkedip dengan cahaya hijau, seperti lautan kehidupan, dan sedikit berdenyut. Itu benar-benar inti kayu besi. Melihat kualitasnya, itu jelas bukan inti kayu besi biasa. Usianya setidaknya 100 ribu tahun. Mata Ling Xiao berkedip, memperlihatkan sedikit ekspresi terkejut. Inti kayu besi berusia 100 ribu tahun sudah bisa disebut sebagai harta karun tertinggi. Itu sama dengan batu kisumber berusia 10 ribu tahun yang ditemukan Ling Xiao. Itu adalah harta karun yang bisa disempurnakan menjadi senjata tertinggi. Tidak heran buku surgawi tanpa kata di benak Ling Xiao bereaksi ketika dia bertemu inti kayu besi. Ling Xiao tidak ragu lagi. Dia membuka mulutnya dan menelan ludah. Inti kayu besi berubah menjadi aliran cahaya hijau, langsung memasuki mulut Ling Xiao. Ledakan. Cahaya hijau yang sangat menyilaukan meledak. Di sekujur tubuh Ling Xiao, ada aura kehidupan yang tak berujung yang menyelimuti seluruh keberadaannya. Ki spiritual elemen kayu adalah ki kehidupan. Inti kayu besi yang berusia 100 ribu tahun bahkan memiliki kemampuan ajaib untuk menghidupkan kembali orang mati. Jika dimurnikan menjadi ramuan, bahkan luka paling serius pun dapat disembuhkan dengan segera. Seperti gurun yang kering, tubuh Ling Xiao mulai melahapki kehidupan yang hijau dengan rakus. Energi spiritual unsur kayu yang tak tertandingi murni mengalir melalui meridian Ling Xiao dan akhirnya berkumpul di dantiannya. Laut ki Ling Xiao kini seperti lautan. Ki sejati yang pada telah berubah menjadi tetesan cairan sejati, yang mengandung kekuatan tak terbatas. Di atas laut ki miliknya, benih roh pemakan surga memancarkan cahaya spiritual tiga warna. Cahaya itu sangat jernih dan terdapat rune misterius yang mengitarinya. Pada saat ini, benih roh pemakan surga mulai bergetar hebat saat merasakan kekuatan jantung kayu besi berusia 10 ribu tahun. Cahaya spiritual tiga warna berputar dan berubah menjadi pusaran besar yang melahap. Tai Muksin yang perlahan-lahan melepaskan energinya tiba-tiba meledak bagai kilat hijau terang. Benih roh pemakan surga berputar perlahan, dan jejak cahaya spiritual hijau secara bertahap muncul darinya. Energi spiritual unsur kayu yang tak terbatas meledak dan basis kultifasi Ling Xiao mulai meningkat perlahan. Awal level 3 alam transformasi roh, pertengahan level 3 alam transformasi roh, akhir level 3 alam transformasi roh, puncak level 3 alam transformasi roh, level 4 alam transformasi roh. Di bawah pengaruh energi murni dan tak terbatas ini, hambatan alam transformasi roh pun terpecahkan. Hanya ketika Ling Xiao mencapai alam transformasi roh tingkat 6, fluktuasi dalam tubuhnya berangsur-angsur meredah. Energi kehidupan yang cemerlang itu diam-diam meresap ke setiap partikel dalam tubuh Ling Xiao, menyebabkan tubuhnya menjadi bening seperti kristal. Tubuhnya menjadi lebih cemerlang dan memancarkan aroma alami. Ini adalah transformasi tingkat kehidupan. Setiap kali benih roh disempurnakan, itu adalah baptisan bagi Ling Xiao. Ling Xiao bahkan samar-samar bisa merasakan bahwa saat benih roh pemakan surga telah sepenuhnya dimurnikan, tubuhnya akan mengalami perubahan yang tak terbayangkan. Ledakan Tepat pada saat ini, buku surgawi tanpa kata di laut pengetahuan Ling Xiao berubah. Energi yang kuat, kuno, dan misterius menyerang. Energi itu seperti energi surga. Energi itu mendominasi dan misterius, dan langsung melahap energi spiritual elemen kayu yang tersisa. Seluruh kitab surgawi tanpa kata bersinar terang. Kitab surgawi tanpa kata awalnya sederhana dan tidak jelas, memancarkan cahaya redup seperti kekacauan. Namun, pada saat ini, ia mekar dengan jutaan sinar cahaya. Pada akhirnya, sekitar 1% dari kitab surgawi tanpa kata berubah menjadi warna emas cemerlang. Sinar cahaya kemasan bermekaran, rune menyebar, dan aura misterius menyebar. Seolah-olah ada sesuatu yang hendak dilahirkan dari kitab surgawi tanpa kata. Apa ini? Mata Ling Xiao bergetar saat dia terbangun dari kondisi kultifasinya. Pada saat ini, dia juga menyadari perubahan dalam buku surgawi tanpa kata. Ini adalah pertama kalinya buku surgawi tanpa kata secara aktif melahap energi. Sebelumnya, ketika Ling Xiao memurnikan benih roh lima elemen, sebagian energi spiritualnya menghilang secara misterius. Kemungkinan besar, sebagian energi spiritual itu telah ditelan oleh buku surgawi tanpa kata. Namun, pada saat itu, kitab surgawi tanpa kata menyerap energi spiritual secara pasif. Tidak seperti saat ini, kitab surgawi tanpa kata secara aktif melahap energi spiritual. Bagian-bagian yang diselimuti cahaya kemasan ini samar-samar terlahir dari misteri langit dan bumi. Mungkinkah itu semacam teknik rahasia? Mata Ling Xiao bergetar saat dia memikirkan sebuah kemungkinan. Total ada 108 halaman dalam buku surgawi tanpa kata. Di antaranya, halaman ke-14 adalah keterampilan rahasia melahap surga, dan halaman pertama adalah keterampilan rahasia naga leluhur. Kini, seluruh cahaya sembilan warna dari Worldless Heavenly Book telah menghilang. Buku itu tampak sangat biasa, dan seluruh tubuhnya berwarna abu-abu. Namun, jurus rahasia pemakan surga dan jurus rahasia naga leluhur keduanya telah berubah menjadi halaman emas. Apakah itu berarti ketika kitab surgawi tanpa kata berubah sepenuhnya menjadi emas, teknik rahasia lain akan muncul? Memikirkan hal ini, hati Ling Xiao mulai menjadi sangat gembira. Di kehidupan sebelumnya, Ling Xiao telah memperoleh versi yang tidak lengkap dari jurus rahasia melahap surga, yang memungkinkannya menjadi pemimpin 10 ahli bela diri bergelar tertinggi. Dia berkuasa di dunia dan mendominasi dunia. Supreme Real Dragon telah memperoleh versi yang tidak lengkap dari Ancestral Dragon Secret Skill, yang memungkinkannya menjadi artis bela diri tertinggi kedua dan kaisar tempering tubuh nomor satu. Tubuh fisiknya tak terkalahkan, dan tinjunya dapat menghancurkan kehampaan. Energi darahnya dapat menghancurkan bintang-bintang, dan dia mendominasi dunia. Ling Xiao tahu betapa mengerikannya teknik rahasia pemakan surga dan teknik rahasia naga leluhur. Terlebih lagi, kedua teknik rahasia ini tampaknya mengandung energi paling asli dari surga dan bumi. Mereka sangat kuat dan jauh lebih kuat daripada sutra tertinggi. Ling Xiao bahkan mengira bahwa teknik rahasia ini ditinggalkan oleh para dewa legendaris. Ada total 108 halaman dalam buku Surgawi Tanpa Kata, yang berarti ada total 108 teknik rahasia di dalam buku Surgawi Tanpa Kata. Apakah itu berarti selama kitab Surgawi Tanpa Kata menyerap cukup banyak energi, ia akan mampu menampilkan semua 108 teknik rahasia? Saat memikirkan ini, bahkan dengan kondisi pikiran Ling Xiao yang agung, dia merasakan darahnya mendidih. Seberapa mengerikan dan hebatnya jika memiliki 108 teknik rahasia? 86. Buku Surgawi Tanpa Kata jelas merupakan harta karun yang menggemparkan, bahkan lebih menakutkan daripada artefak legendaris. Lagipula, Ling Xiao belum pernah mendengar ada orang yang terlahir kembali dengan bantuan artefak legendaris di kehidupan sebelumnya. Dia tidak boleh membiarkan siapapun tahu bahwa dia memiliki kitab Surgawi Tanpa Kata. Jika tidak, semua seniman bela diri tertinggi di benua dewa perang akan memburunya. Sepertinya benda paling berharga di makam dewa perang naga merah bukanlah keilahian melainkan kitab Surgawi Tanpa Kata. Ling Xiao mendesah pelan. Kalau saja sang naga sejati tertinggi tahu bahwa ia telah kehilangan harta karunnya yang paling berharga, seperti apa ekspresinya. Namun, buku Surgawi Tanpa Kata tampaknya sangat pemilih. Bahkan empat benih spiritual lima elemen hanya dapat mengisinya dengan satu persen energinya. Tampaknya tidak mudah untuk memperoleh keterampilan rahasia itu. Ling Xiao berdiri, tulang dan uratnya berderak, mengeluarkan suara auman naga dan harimau. Darahnya mendidih, dipenuhi energi yang meledak-ledak. Ling Xiao saat ini tinggi dan ramping, kulitnya memancarkan kilau seperti batu giyok. Rambutnya yang hitam berkibar tertiup angin, dan matanya seterang bintang. Senyum samar dan nakal tersungging di sudut mulutnya. Seluruh tubuhnya memancarkan aura seperti batu giyok. Ling Xiao bagaikan pusat dunia. Ia seterang matahari. Kemanapun ia pergi, ia akan menjadi pusat perhatian. Namun, Ling Xiao bergerak sedikit dan melepaskan teknik rahasia melahap surga. Auranya menjadi sangat biasa. Dia tampak tidak berbeda dari orang biasa. Seiring dengan peningkatan kultifasinya, pemahaman Ling Xiao tentang jurus rahasia pemakan surga dan jurus rahasia naga leluhur semakin mendalam. Ling Xiao dapat merasakan kekuatan mengerikan dari kedua jurus rahasia ini. Kekuatannya sungguh tak terbatas. Kekuatan mental Ling Xiao juga telah menembus kerana alkemis yang tak tertandingi. Dia hanya tinggal selangkah lagi untuk menjadi master alkemis tingkat rendah. Efek dari terobosan kekuatan mental itu terlihat jelas. Langit dan bumi di sekitarnya tampak berubah. Di mata Ling Xiao, ada cahaya warna-warni. Misalnya, napas rumput dan pohon, perubahan angin dan awan, perubahan gunung, dan kultifasi para pengikut sekte Changsen, Ling Xiao dapat merasakan semuanya dengan jelas. Terlebih lagi, buku surgawi tanpa kata tampaknya memiliki efek khusus pada energi spiritual Ling Xiao. Buku itu terus-menerus menyerap energi spiritual di sekitarnya, memperkuat energi spiritual Ling Xiao sedikit demi sedikit. 10 ribu tahun yang lalu, kekuatan mental Ling Xiao dan Ki sejati pemakan surga dalam tubuhnya tak tertandingi. Namun, tubuh fisiknya sedikit lebih lemah daripada naga sejati tertinggi. Dengan demikian, kecakapan bertarung Ling Xiao sangatlah kuat. Ia adalah pemimpin dari 10 gelar tertinggi dan orang terkuat di benua Dewa Perang. Namun, Ling Xiao masih belum memiliki kepercayaan diri untuk menerobos ke alam Transcendent. Bila seseorang mencapai tingkat itu, ia akan paham bahwa mustahil menerobos ke alam ilahi jika tubuh fisik, ki asli, dan energi spiritualnya tidak mencapai keseimbangan sempurna. Jika ada kesalahan sekecil apapun, dia akan mati dalam kesengsaraan ilahi pemusnahan dunia yang mengerikan. Oleh karena itu, dalam kehidupan ini, Ling Xiao memiliki kesempatan baru. Tentu saja, ia lebih memperhatikan keseimbangan ketiga energi tersebut, berusaha keras untuk mencapai kesempurnaan. Manfaat memiliki energi spiritual yang kuat sudah jelas. Tak perlu dikatakan lagi, itu dapat digunakan untuk memurnikan senjata dan ramuan. Yang lebih penting, itu memungkinkan Ling Xiao untuk memeriksa basis kultivasinya sendiri dan kekurangan terkecil. Secara eksternal, ia dapat mengamati jantung langit dan bumi dan memahami kekuatan langit dan bumi. Akan lebih mudah baginya untuk memasuki alam yang lebih tinggi. Ling Xiao saat ini tampaknya telah jatuh ke alam misterius ini. Dengan penambahan buku surgawi tanpa kata, energi spiritual Ling Xiao menyebar dan menyelimuti seluruh Sekte Changsen dalam sekejap. Dia bisa merasakan kegembiraan, kemarahan, kesedihan, dan kegembiraan setiap murid Sekte Changsen. Dia bisa merasakan getaran kehidupan di bunga-bunga dan pohon-pohon Sekte Changsen. Dia bisa merasakan sifat langit yang luas dan awan yang luas. Dia bahkan bisa merasakan vitalitas yang kuat menyebar, menyebabkan nasib seluruh Sekte Changsen meledak seperti matahari yang terik. Konsep keberuntungan pada awalnya hanyalah ilusi. Namun, pada saat ini, Ling Xiao tampaknya bisa melihat kekuatan takdir. Hem, apa itu? Pikiran Ling Xiao tersentak. Dia bisa merasakan aura kehidupan yang sangat murni di balik Sekte Changsen. Namun, aura itu sangat lemah dan hampir mustahil untuk dideteksi. Hampir seketika Ling Xiao merasakannya, aura itu mulai menghilang dan Ling Xiao terbangun dari keadaan misterius itu. Aura kehidupan yang begitu pekat, dipenuhi dengan misteri dao alam yang agung. Mungkinkah? Mata Ling Xiao bergetar ketika jejak kegembiraan muncul di matanya. Jika tebakannya benar, itu sungguh kejutan yang tak terduga. Ling Xiao berjalan keluar dari pavilion Jin Se dan melihat Liu Chuan Xiong, Gu Zhong, dan Wang Han di luar. Anak religius, keberhasil menerobos lagi. Wajah Liu Chuan Xiong menunjukkan sedikit keterkejutan. Ling Xiao tidak menyembunyikan kultivasinya. Dia berada di level ke-6 alam transformasi roh. Perlu diketahui bahwa ketika Ling Xiao memasuki pavilion Jin Se beberapa jam yang lalu, dia hanya berada di tingkat ke-3 alam transformasi roh. Hanya dalam beberapa jam, dia telah menembus ke tingkat ke-6 alam transformasi roh. Kecepatan peningkatan yang mengerikan ini membuat Liu Chuan Xiong dan dua orang lainnya diam-diam mendecak lidah mereka. Namun, mereka tampaknya kebal terhadap bakat Ling Xiao yang mengerikan. Mereka dapat memahami semua yang terjadi pada Ling Xiao. Belum lagi Ling Xiao menerobos tiga alam kecil dalam beberapa jam, mereka tidak akan terkejut bahkan jika Ling Xiao menjadi ahli alam Grandmaster dalam beberapa jam. Oleh karena itu, mereka menjadi tenang setelah terkejut sesaat. Adik Liu, apakah kamu tahu tempat seperti apa yang ada di balik gunung itu? Ling Xiao bertanya sambil tersenyum tipis. Di balik gunung. Tidak ada apa-apa di balik gunung. Liu Chuan Xiong sedikit terkejut, namun dia tetap bertanya. Ya, putra religius, gunung di balik gunung itu adalah lembah tandus tanpa tumbuhan apapun. Lembah itu berbatu-batu dan tidak ada energi spiritual. Itu tanah tandus. Biasanya, tidak ada murid yang pergi ke sana. Gu Zong berkata dengan suara teredam. Namun, setelah mendengar kata-kata Ling Xiao, Wang Han berpikir keras dan secercah cahaya muncul di matanya. Putra religius, engkau ingin mengetahui asal-muasal gunung di balik gunung itu, kan? Saya pernah melihatnya di buku kuno sebelumnya. Wang Han berkata perlahan. Oh, melanjutkan. Ling Xiao berkata kepada Wang Han sambil tersenyum tipis. Wajah cantik Wang Han memerah, tetapi dia segera berkata dengan serius, konon katanya gunung di balik gunung itu dulunya adalah daerah terlarang sekte Changsen. Di dalamnya bagaikan surga, dan energi spiritualnya 10 kali lipat atau bahkan 100 kali lipat lebih banyak daripada di luar. Semua orang yang bisa memasuki area terlarang adalah murid jenius sekte tersebut. Namun, karena suatu alasan, daerah terlarang itu menghilang, dan gunung di balik gunung itu menjadi tanah tandus tanpa sehelai pun rumput yang tumbuh. Wang Han menceritakan apa yang dilihatnya. Gunung di balik gunung sebenarnya dulunya adalah surga. Tempat terkutuk itu. Liu Chuan Xiong dan Gu Zhong sedikit terkejut, dan wajah mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Bawa aku ke gunung di balik gunung. Cahaya terang melintas di mata Ling Xiao saat dia memastikan tebakannya di dalam hatinya. Dia menganggup dan berkata, Baiklah, anak religius, silakan. 87. Gunung panjang umur itu indah dan penuh dengan energi spiritual. Gunung itu seperti tempat tinggal orang abadi. Sinar cahaya keberuntungan memenuhi udara, dan awan-awan pun naik. Suasananya sangat damai. Namun, bagian belakang gunung memiliki pemandangan yang berbeda. Di lembah yang luas ini, bebatuan tajam berserakan di mana-mana. Tanahnya hitam ke abu-abuan, dan tidak ada tanaman atau pohon. Hampir tidak ada energi spiritual. Seolah-olah punggung gunung telah menjadi tanah kematian. Ketika Ling Xiao tiba di belakang gunung, inilah pemandangan yang dilihatnya. Batu-batu di bawah kakinya berderit. Mata Ling Xiao dipenuhi dengan pikiran yang dalam. Seolah-olah dia sedang memikirkan sesuatu dari masa lalu. Suasananya agak tegang. Melihat Ling Xiao terdiam, Liu Chuan Xiong dan dua orang lainnya juga tidak berbicara. Mereka mengikuti Ling Xiao ke kedalaman gunung. Ling Xiao berjalan di belakang gunung tanpa suara. Energi kehidupan yang lemah dari sebelumnya tampak samar-samar. Ling Xiao berjalan perlahan, seolah-olah dia sangat santai. Akhirnya, dia berdiri di depan sebuah batu hijau besar. Dia menunjuknya dan berkata, singkirkan. Liu Chuan Xiong dan Gu Zhong terkejut, tetapi mereka bergerak tanpa ragu-ragu. Batu hijau besar ini tingginya hanya beberapa orang dan beratnya ratusan ribu kilogram. Liu Chuan Xiong dan Gu Zhong tidak dapat memindahkannya. Ledakan. Mereka meninju dengan keras, energi dahsyat meledak dari tubuh mereka. Setelah puluhan pukulan, batu hijau itu hancur. Mereka memindahkan batu biru besar itu, dan memperlihatkan sebuah cekungan kecil. Di tengah cekungan itu, ada sebuah bibit setinggi satu inci. Bibit itu hanya memiliki tiga daun, dan tampak hijau dan penuh vitalitas. Hah! Unggung gunung ini tandus! Ini tanah kematian! Apakah ada bibit di sini? Wang Han juga memperhatikan pohon muda itu, dan sekilas ekspresi terkejut melintas di matanya. Bibit ini terlihat sangat biasa. Bibit ini tidak memancarkan energi spiritual apapun. Namun, sangat aneh baginya untuk muncul di gunung tandus ini. Itu benar-benar kamu, pohon pemahaman jalan. Ling Xiao mendesah pelan. Ada keterkejutan di matanya, tetapi ada juga sedikit kesedihan. Ini adalah pertama kalinya Liu Chuan Xiong dan dua orang lainnya mendengar tentang pohon pemahaman jalan. Mereka semua bingung. Namun, jika itu terjadi sepuluh ribu tahun yang lalu, nama pohon pemahaman jalan akan dikenal di seluruh dunia. Itu sebanding dengan orang terkuat di dunia, sang pemakan langit tertinggi. Karena pohon pemahaman jalan merupakan akar spiritual bawaan nomor satu di benua Dewa Perang. Dikabarkan bahwa pohon pemahaman jalan lahir dari kekacauan purba saat dunia pertama kali diciptakan. Pohon itu bahkan lebih tua dari benua Dewa Perang dan merupakan akar roh primordial nomor satu. Dimanapun pohon pemahaman jalan berada, area dalam radius seribu mil akan menjadi tanah yang diberkati. Pohon pemahaman jalan dapat secara otomatis mengumpulkan kiroh langit dan bumi yang paling murni. Lebih jauh lagi, berkultivasi di bawah pohon pemahaman jalan memungkinkan seseorang untuk lebih memahami hukum langit dan bumi. Hampir tidak ada hambatan dalam berkultivasi. Berkultivasi di bawah pohon pemahaman jalan menempuh jarak hampir seribu mil sehari. Bahkan seekor babi pun bisa menjadi maha kuasa di bawah pohon pemahaman jalan. Bahkan ada legenda yang mengatakan bahwa pohon pemahaman jalan hanya akan berbuah sekali setiap seribu tahun. Buah pemahaman jalan dapat memungkinkan seseorang untuk secara langsung memahami kemampuan ilahi jalan bela diri. Itu sangat ajaib. Pohon pemahaman jalan memiliki banyak manfaat. Dapat dikatakan bahwa memiliki pohon pemahaman jalan setara dengan memiliki takdir seluruh benua Dewa Perang. Pohon pemahaman jalan dari 10.000 tahun yang lalu diperoleh oleh Ling Xiao melalui pertempuran berdarah. Dia membunuh beberapa ahli tertinggi dan merebutnya dari zona terlarang. Dia kemudian menempatkannya di sekte panjang umur. Namun, saat itu, pohon pemahaman jalan setinggi ribuan kaki dengan daun yang rimbun. Pohon itu seperti penutup langit, mengubah seluruh sekte panjang umur menjadi lautan kiroh. Dapat dikatakan bahwa sekte panjang umur mampu menjadi alam ilahi jalur bela diri nomor 1-10.000 tahun yang lalu sebagian karena Ling Xiao dan sebagian lagi karena pohon pemahaman jalur. Lebih jauh lagi, pohon pemahaman jalan bukan hanya pohon pelindung sekte Changshen, tetapi juga pintu masuk ke alam rahasia Changshen. Alam rahasia Changshen adalah ruang kecil yang diciptakan oleh Ling Xiao. Di dalamnya terdapat banyak sekali ramuan spiritual berharga, binatang spiritual mistis, dan harta karun yang dapat dilatih oleh para pengikut sekte Changshen. 10.000 tahun telah berlalu. Tidak hanya alam rahasia panjang umur yang telah lama hilang, tetapi pohon pemahaman jalan juga telah menghilang tanpa jejak. Ling Xiao tentu tahu bahwa saat ia hidup 10.000 tahun yang lalu, seluruh dunia telah tunduk padanya. Tentu saja, tidak ada yang berani mengingini pohon pemahaman jalan. Namun, setelah kematiannya, sekte panjang umur masih memiliki Sang Mahaguru Jin Se, tetapi mereka tidak memiliki kekuatan untuk menekan seluruh dunia. Mereka yang mendambakan pohon pemahaman jalan secara alami muncul. Setelah Ling Xiao terlahir kembali, dia tidak merasakan aura alam rahasia panjang umur dan pohon pemahaman jalan. Dia tahu bahwa keduanya telah lama menghilang. Namun, dia tidak menyangka bahwa di bawah kekuatan kitab surgawi tanpa kata, dia akan mampu merasakan jejak aura pohon pemahaman jalan. Dia bahkan menemukan sebatang pohon muda pohon pemahaman jalan. Mungkin pohon muda ini adalah benih yang ditinggalkan oleh pohon pemahaman jalan setelah mengalami nirwana. Secara kebetulan, ia telah berakar dan tumbuh di sekte panjang umur. Pohon pemahaman jalan adalah pohon pelindung sekte dari sekte panjang umur kita. Pohon ini adalah akar spiritual nomor satu di dunia, harta karun yang membuat banyak orang iri. Kalian akan mengetahui berbagai manfaatnya di masa mendatang. Ingat, kalian tidak boleh mengungkapkan informasi apapun tentang pohon pemahaman jalan. Ling Xiao memperingatkan Liu Chuan Xiong dan dua orang lainnya. Akar spiritual nomor satu di dunia. Meskipun Liu Chuan Xiong dan dua orang lainnya tidak tahu apa artinya, mereka dapat mengetahui dari ekspresi serius Ling Xiao bahwa pohon pemahaman jalan ini bukanlah pohon biasa. Pergi dan undang pemimpin sekte dan tetua agung ke sini. Ling Xiao memberi instruksi. Liu Chuan Xiong dan dua orang lainnya meninggalkan bagian belakang gunung dan menuju ke olah panjang umur. Ling Xiao berjongkok dengan hati-hati dan menggunakan energi spiritualnya untuk menyelidiki pohon pemahaman jalan. Hem. Mata Ling Xiao berbinar. Dia bisa merasakan bahwa meskipun energi kehidupan pohon pemahaman jalan sangat murni, energi itu sangat lemah. Energi itu seperti lilin yang tertiup angin, yang dapat padam kapan saja. Ini jelas merupakan tanda kekurangan bawaan. Pohon pemahaman jalan adalah akar spiritual nomor satu di dunia. Lingkungan tempat pohon itu tumbuh sangatlah keras. Jika bukan karena fakta bahwa disinilah pohon pemahaman jalan tumbuh dan meninggalkan jejak energi kehidupan murni, pohon muda itu pasti sudah mati sejak lama. Alasan mengapa daerah ini berubah menjadi tanah tandus adalah karena pohon pemahaman jalan telah menyerap energi kehidupan di sekitarnya. Meski begitu, pohon itu hampir tidak bisa bertahan. Jika tidak ada yang dilakukan, pohon pencerahan akan mati sepenuhnya dalam beberapa bulan. Sepertinya sudah waktunya untuk memurnikan ramuan perebut surga. Mata Ling Xiao berbinar saat dia membuat keputusan. Tak lama kemudian, terdengar dua hembusan angin kencang. Namong Xuan dan Tetua Agung pun tiba bersama-sama. Ling Xiao, mengapa kau mencari kami dua orang tua? Namong Xuan tersenyum. Matanya penuh rasa ingin tahu. Mendengar nada bicara Liu Chuan Xiong dan dua orang lainnya, Ling Xiao sepertinya sedang mencari mereka untuk sesuatu yang sangat penting. Tahukah kamu apa itu? Ling Xiao tidak mengangkat kepalanya. Dia terus menatap pohon pemahaman jalan. Ini, eh, punggung gunung ini, tanah tandus ini, benar-benar melahirkan pohon muda. Anak suci, apakah ada sesuatu yang istimewa tentang bibit ini? Sang Tetua Agung pun berseru pelan, dengan sedikit ekspresi terkejut di matanya. Itu disebut pohon pemahaman jalan. Sepuluh ribu tahun yang lalu, itu adalah pohon pelindung sekte panjang umur. Suara Ling Xiao sangat tenang saat dia perlahan menjelaskan sejarah pohon pemahaman jalan. Saat Ling Xiao selesai berbicara, Namong Suan dan Tetua Agung sudah tercengang. 88. Akar spiritual bawaan pertama, pohon pemahaman jalan. Tetua Agung itu begitu gembira hingga ia tergagap. Ia tidak tahu bahwa sekte umur panjang sebenarnya memiliki pohon pemahaman jalan yang menentang surga sepuluh ribu tahun yang lalu. Lagipula, sudah terlalu lama, begitu lamanya, hingga catatan-catatan pohon pemahaman jalan telah lama lenyap di sungai waktu yang panjang. Ling Xiao, apakah kau mengatakan bahwa pohon pemahaman jalan ini pada dasarnya memiliki kekurangan? Sebaliknya, Namong Suan tampak tenang saat mendengar inti perkataan Ling Xiao. Itu benar. Pohon pemahaman jalan ini, kalau tidak salah, seharusnya adalah anakan pohon pemahaman jalan dari sepuluh ribu tahun yang lalu. Hanya saja sekte umur panjang kita telah menurun dan tidak mampu mendukung anakan pohon pemahaman jalan ini. Bahkan jika menyerap semua vitalitas di area ini, ia hanya bertahan sedikit. Ling Xiao mendesah pelan. Lalu apa yang harus kita lakukan? Ini adalah akar spiritual alami pertama. Jika pohon pemahaman jalan tumbuh, ia akan mampu melindungi gerbang umur panjangku selama ribuan tahun. Ini adalah fondasi dari sepuluh ribu generasi. Santo, apakah ada cara untuk menyelamatkan anakan jalan pemahaman? Tetua pertama bertanya dengan cemas. Benar sekali. Ling Xiao, pikirkanlah sesuatu. Kita tidak bisa hanya melihat anak pohon pemahaman jalan mati seperti ini, bukan? Namong Suan mulai panik. Ada caranya, dan itu tidak sulit. Akan tetapi, akar spiritual alami seperti pohon pemahaman jalan hanya dapat diselamatkan oleh cairan pencengkeram surga. Ling Xiao menganggup dan berkata. Surga menangkap cairan. Mungkinkah itu ramuan perebut surga yang diciptakan oleh leluhur tertinggi pemakan surga sepuluh ribu tahun yang lalu? Merebut peruntungan langit dan bumi, membalikkan yin dan yang, kehidupan dan kematian, hasilnya tak terbayangkan. Hanya saja ramuan perebut surga seharusnya tidak semudah itu untuk disempurnakan, bukan? Sekalipun Ling Xiao kamu memiliki metode pemurnian ramuan perebut surga, aku khawatir bahkan seorang Grandmaster Alkimia pun mungkin tidak akan mampu memurnikannya. Mata tetua pertama berbinar, tetapi kemudian dia menjadi khawatir. Nama besar ramuan penakluk surga, sebagai seorang alkemis, tetua agung tentu saja sangat jelas tentang hal itu. Namun, ramuan penakluk surga telah lama hilang. Bahkan jika Ling Xiao memperoleh warisan dari leluhur pemakan surga dan mengetahui metode pemurnian ramuan penakluk surga, tidak seorang pun dapat memurnikannya. Jangan khawatir, aku akan memurnikan cairan penahan surga. Mata Ling Xiao berbinar saat dia berbicara dengan tegas. Putra suci, kamu. Tetua pertama tidak menyelesaikan kalimatnya, tetapi dari ekspresinya, jelas bahwa dia tidak begitu mempercayainya. Bagaimanapun, bakat Ling Xiao yang luar biasa terletak pada bakat bela dirinya, bukan bakat Alkimianya. Jangan khawatir, saya masih punya keyakinan. Ini adalah bahan-bahan yang dibutuhkan untuk ramuan perebut surga. Kalian semua cepat pergi dan persiapkan. Ling Xiao mengeluarkan jimat giyok dan menuliskan berbagai bahan yang dibutuhkan untuk ramuan perebut surga di atasnya dengan kekuatan spiritualnya, lalu menyerahkannya kepada tetua pertama. Baiklah, ayo bersiap. Tetua pertama dan Namong Suan menganggup dan bergegas pergi. Setelah Namong Suan pergi, dia tahu pentingnya pohon pemahaman jalan. Dia memerintahkan Liu Chuan Xiong, Gu Zong, dan Wang Han untuk memimpin beberapa murid untuk menutup area terlarang di belakang gunung, melarang siapapun masuk atau keluar. Sobat lama, jangan khawatir, aku pasti akan memurnikan cairan penahan surga untukmu. Ling Xiao bergumam pada dirinya sendiri, matanya memperlihatkan jejak tekat. Meskipun harta karun tertinggi seperti ramuan penakluk surga sangat sulit untuk disempurnakan, ramuan itu diciptakan oleh Ling Xiao di kehidupan sebelumnya. Ling Xiao tentu saja sangat mengenal metode pemurniannya. Dan yang terpenting, meskipun kekuatan spiritual Ling Xiao saat ini tidak terlalu kuat, buku surgawi tanpa kata memiliki efek peningkatan yang aneh pada kekuatan spiritual. Oleh karena itu, Ling Xiao juga memiliki tingkat kepercayaan diri tertentu dalam memurnikan ramuan penakluk surga. Meskipun ramuan penakluk surga memiliki efek ajaib untuk merebut keberuntungan surga dan bumi, ramuan itu dapat membalikkan Yin dan Yang dan menghidupkan kembali orang mati, dan ramuan itu bahkan lebih bermanfaat bagi kultivasi seorang seniman bela diri. Ramuan itu mengandung jejak kekuatan dao surgawi dan dapat membantu seorang seniman bela diri menembus hambatan. Bagian yang paling berharga dari ramuan penakluk surga adalah metode pemurniannya yang misterius. Bahan-bahannya tidak terlalu berharga, tetapi membutuhkan tidak kurang dari seribu jenis ramuan roh dan esensi darah binatang iblis yang tak terhitung jumlahnya sebagai ramuan pelengkap. Di bawah perintah Namong Suan dan Tetua Pertama, seluruh sekte panjang umur dikerahkan dengan segenap kekuatan mereka. Mengumpulkan harta karun dari sekte panjang umur, sekte segala kesenangan, dan istana setan langit, mereka mengumpulkan lebih dari setengah ramuan roh yang dibutuhkan untuk ramuan perebut surga. Namong Suan juga mengirim orang ke kota panjang umur untuk membeli beberapa di antaranya. Adapun para tetua lainnya, mereka memimpin para pengikutnya ke gunung binatang untuk membunuh semua jenis binatang dan mengumpulkan esensi darah mereka. Di tempat terlarang di belakang gunung, Ling Xiao pun tidak tinggal diam. Dia mengambil sejuta batu roh kelas tertinggi dari Namong Suan, yang merupakan hampir 90 persen dari persediaan sekte umur panjang. Hati Namong Suan sangat sakit sehingga dia ingin melompat. Di sekitar pohon pemahaman jalan, Ling Xiao telah menggali lubang selebar seratus sang. Sejuta batu roh kelas tak tertandingi ditempatkan di tengah lubang. Batu-batu roh tingkat tertinggi itu hanya seukuran buah lengkeng, tetapi mengandung energi spiritual yang sangat murni. Ketika sejuta batu roh tingkat tertinggi ditumpuk bersama-sama, batu-batu itu bahkan berubah menjadi kabut spiritual yang terang. Ling Xiao menggunakan sejuta batu roh tingkat tertinggi untuk menyiapkan susunan besar guna mengumpulkan energi spiritual murni dan kekuatan nadi naga untuk mengisi kembali energi spiritual anak pohon pemahaman jalan. Ledakan. Setelah formasi selesai, cahaya cemerlang menyelimuti seluruh gunung belakang. Ribuan halaiki yang membawa keberuntungan, puluhan ribu sinar cahaya warna-warni, dan energi esensi yang tak terbatas, seolah-olah menyatu ke dalam lautan, dengan gila-gilaan mengalir menuju pohon pemahaman jalan di tengah. Pohon muda pemahaman jalan berwarna hijau, dan ketiga daunnya bersinar lebih terang, memancarkan aura misterius. Pemandangan yang mengejutkan ini menyebabkan mata namong suan dan tetua pertama terbelalak. Pemimpin sekte, jangan merasa terjepit. Jutaan batu roh tingkat tertinggi ini hanya cukup untuk anak pohon pemahaman jalan selama sehari. Setelah sehari, semuanya akan berubah menjadi abu. Ling Xiao berkata sambil tersenyum. Apa, hanya cukup untuk anakan pemahaman jalan selama sehari? Ini kerugian yang sangat besar. Sejuta batu roh tingkat tertinggi sudah cukup bagi sekte umur panjang kita untuk mendidik lebih dari 100 master jing yang berevolusi. Sekarang, semuanya digunakan pada anak pohon pemahaman jalan. Namong suan berkata dengan ekspresi kesakitan. Pemimpin sekte, ini adalah akar spiritual bawaan pertama, bukan kubis. Begitu bibit pemahaman jalan tumbuh, ia bahkan tidak akan peduli dengan batu spiritual. Ia bahkan mungkin tidak akan menyerap kristal spiritual. Ketika pohon muda pemahaman jalan tumbuh, kau akan tahu bahwa bahkan 10 miliar batu roh bermutu tinggi tidak dapat dibandingkan dengan sehelai daun pohon muda pemahaman jalan. Ling Xiao berkata sambil tersenyum tipis, sedikit antisipasi terlihat di matanya. Saya harap pohon muda pemahaman jalan itu sama ajaibnya seperti yang kau katakan. Namong suan merasa sedikit lebih baik, dan dia memalingkan kepalanya, tidak ingin melihat abu batu roh tingkat tertinggi. Sehari berlalu, dan seluruh sekte panjang umur dimobilisasi. Semua bahan yang dibutuhkan untuk ramuan perebut surga dikumpulkan. Sebanyak 1024 ramuan spiritual disimpan dalam kotak diok dan dikirim ke belakang gunung. Esensi darah dari 360 binatang juga disimpan dalam botol diok dan dikirim ke belakang gunung. Hanya Namong Suan, tetua pertama, Namong King, dan Liu Piao Piao yang bisa memasuki bagian belakang gunung. Liu Chuan Xiong, Jian Wuk, Zuo Zhen, Deng Yalin, dan beberapa tetua lainnya menjaga pintu masuk lembah, tidak membiarkan siapapun mengganggu mereka. 89. Berdengung Kuali Enam Matahari memancarkan cahaya merah saat terbang keluar dari cincin panjang umur dan mendarat di tanah, sambil mengeluarkan suara mendengung. Kuali Enam Matahari itu sederhana dan tanpa hiasan. Kuali itu memiliki enam sisi, dan setiap sisinya memiliki gambar matahari yang diukir dengan rune. Kuali itu menyala-nyala dengan api dan dipenuhi dengan cahaya merah, memancarkan aura yang kuat. Ling Xiao tahu bahwa enam matahari itu adalah semacam formasi susunan yang datang bersama Kuali Enam Matahari, susunan pemadam enam matahari. Itu dapat meningkatkan kekuatan api hingga 60%. Itu sangat ajaib. Ahli alkimia biasa menggunakan api tanah untuk memurnikan pil. Dengan cara ini, mereka dapat menghemat energi mental dan meningkatkan toleransi mereka. Namun, Ling Xiao tidak berencana menggunakan api tanah untuk memurnikan pil kali ini. Sebaliknya, ia berencana menggunakan api teratai emas kekacauan miliknya sendiri untuk memurnikan pil. Api teratai emas kekacauan adalah api spiritual surga dan bumi. Jika didorong hingga batas maksimal, api itu akan lebih kuat dari api bumi dan dapat dikendalikan sesuai keinginan. Namun, menggunakan api sejati seseorang untuk memurnikan pil menghabiskan banyak ki sejati dan energi mental seseorang. Bahkan ahli alkimia biasa tidak akan berani mencobanya dengan mudah. Akan tetapi, cairan penakluk surga sangatlah penting dan Ling Xiao siap mengerahkan segenap tenaganya. Putra suci terlalu ceroboh kali ini. Terlalu sulit untuk memurnikan cairan penakluk surga dengan api sejati milik seseorang. Sang Tetua Agung berpikir dalam hati ketika sedikit kekhawatiran muncul di matanya. Di sisi lain, mata Liu Piao Piao dipenuhi dengan harapan. Ling Xiao telah lama identik dengan keajaiban di hatinya. Dia bahkan dapat memurnikan pil kuno yang hilang seperti pil tujuh harta karun mendalam dan pil transformasi naga. Apalagi yang tidak dapat dia perbaiki. Berdengung. Ling Xiao menarik napas dalam-dalam saat kilatan cahaya melintas di matanya. Qi sejatinya melonjak saat ia menyesuaikan esensi, energi, dan semangatnya ke puncak. Ia menepuk kuali enam matahari, dan sebuah teratai emas muncul di telapak tangannya dan perlahan terbang menuju kuali enam matahari. Itulah Chaos Golden Lotus Flame. Saat itu muncul, kekosongan terdistorsi karena suhunya naik tiba-tiba. Suara mendesing. Teratai emas yang cemerlang itu dipenuhi dengan kecemerlangan. Teratai itu benar-benar terbelah menjadi enam teratai emas dalam sekejap dan menyatu menjadi enam pola matahari di kuali enam matahari. Ledakan. Api yang sangat panas membubung. Kuali enam matahari tampak diselimuti oleh naga yang menyala-nyala saat mulai berubah menjadi merah dengan cepat. Krune pada kuali diaktifkan saat enam matahari yang menyala-nyala membubung ke langit, memancarkan fluktuasi misterius saat auranya menjadi semakin kuat. Ini adalah langkah pertama, memanaskan kuali pil. Mata tetua pertama dan liu piaw-piaw berbinar ketika Ling Xiao menciptakan enam teratai emas dan enam matahari terbit. Bahkan Namong Suan, yang tidak mengerti alkimia, merasa bahwa gerakan Ling Xiao sangat menakjubkan. Enam matahari yang cemerlang itu menjadi semakin cemerlang. Pada akhirnya, area di sekitar kuali enam matahari menjadi sangat panas. Mata Ling Xiao bersinar, dan tangannya dengan cepat membentuk segel. Weng, weng, weng. Kuali enam matahari bergetar sedikit dan benar-benar melayang ke atas. Seolah-olah didukung oleh enam matahari, berubah menjadi cahaya warna-warni yang menyala-nyala. Pada saat yang sama, mata Ling Xiao bersinar, dan Zen Qi di sekujur tubuhnya berubah menjadi banyak tangan Zen Qi. Mereka benar-benar mengambil seribu dua puluh empat ramuan roh berharga dan melemparkannya ke dalam kuali enam yang seperti garis-garis cahaya, mulai memurnikan esensi ramuan roh. Mata liu piaw-piaw langsung berbinar. Dia menatap gerakan Ling Xiao dengan saksama, tidak berani sedikitpun bersantai. Sang Tetua Agung tercengang. Dia benar-benar memurnikan lebih dari seribu jenis ramuan spiritual pada saat yang sama. Ini, ini, bagaimana ini mungkin? Sang Tetua Agung tergagap, dan matanya dipenuhi dengan keterkejutan yang tak tertandingi. Apa yang tidak mungkin tentang hal itu? Tahukah Anda dari mana asal pil tujuh harta karun mendalam yang Anda konsumsi? Formula Seven Profound Tracer pil diberikan kepada guruku, Master Jiao Mu, oleh Ling Xiao. Ketika Ling Xiao berada di alam Zen Qi, dia telah memurnikan ramuan roh pada saat yang sama dan memurnikan pil transformasi naga yang telah lama hilang. Seribu jenis ramuan roh ini seharusnya tidak ada artinya baginya. Liu Piao Piao terkikik, penuh percaya diri pada Ling Xiao. Sepertinya aku benar-benar tua, Sang Santo adalah seorang jenius bela diri, dan bahkan dalam bidang alkimia, dia juga seorang jenius yang tak tertandingi. Mata Tetua Agung berbinar, dia menahan keterkejutan di hatinya dan menjadi semakin berharap. Apakah bocah ini benar-benar sekuat itu? Mata indah Namong King juga melebar. Dia agak tidak percaya, tetapi juga sedikit gembira dan bangga. Ang, ang, ang. Api di dalam kuali enam matahari menyala dengan hebat, dan seribu jenis tanaman obat roh bergetar di dalamnya. Mereka tersapu oleh api dan dengan sangat cerdik mulai mencair. Pada saat yang sama, terdengar tiga raungan naga aneh. Seribu jenis ramuan roh itu benar-benar terbungkus dalam api emas dan langsung berubah menjadi tiga naga api emas, melonjak di dalam kuali enam matahari. Ledakan Kuali enam matahari bersinar terang, dan kecepatan tangan Ling Xiao membentuk segel menjadi semakin cepat. Matanya terfokus, dan tanpa jeda, segel yang dibentuk oleh tangannya seperti bayangan. Tiga naga yang menyala melonjak dan berputar di dalam kuali enam matahari, saling terkait satu sama lain. Terlebih lagi, di bawah getaran aneh ini, obat-obatan spiritual itu berubah menjadi bintang-bintang yang cemerlang. Mereka tersebar di dalam kuali enam yang berbintik-bintik seperti bintang. Itu sangat menakjubkan. Ketiga naga api tampak sedang berkeliaran di bima sakti. Api itu sangat aneh. Api itu sama sekali tidak merusak esensi dari ramuan roh. Seringkali, kotoran dalam ramuan roh terekstraksi sepenuhnya, dan pada akhirnya, mereka saling terkait untuk membentuk diagram galaksi naga yang ajaib. Inilah teknik pengendalian api dari tiga naga bermain dengan mutiara. Setelah Ling Xiao berhasil menjadi alkemis tingkat atas, penguasaannya terhadap teknik pengendalian api ini telah meningkat ke tingkat berikutnya. Buka Untukku Ketika inti sari tanaman roh di galaksi perlahan mengembun menjadi bentuk lingkaran, mata Ling Xiao bersinar, dan 360 botol giyok meledak pada saat yang bersamaan. Esensi darah dari 360 jenis binatang buas jatuh ke dalam kuali enam matahari seperti hujan cahaya. Mengaum Seekor singa emas dengan bulu berkilau dan aura mengerikan turun menuju sebuah bintang di galaksi. Ledakan Seekor naga petir melesat menembus kehampaan. Sisik naga ungunya tampak hidup dan nyata. Ia menyapu langit dan mengalir ke sungai bintang. Mengaum 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 Semakin banyak binatang buas berlarian menuju kuali enam matahari seolah-olah mereka adalah banjir. Maka semua orang menyaksikan pemandangan yang menakjubkan. Bintang-bintang di galaksi itu seakan memiliki kehidupannya sendiri. Esensi darah binatang buas yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi hantu binatang buas dan menyerbu masuk, meletus menjadi badai galaksi yang mengerikan. Gemuruh Pada akhirnya, tiga naga api juga menyerbu masuk. Galaksi yang tak terbatas itu tampaknya membelah langit dan bumi, dan ledakan dahsyat pun terjadi. Kecemerlangan misterius seperti nebula menyelimuti semua fluktuasi ledakan, dan perlahan-lahan tenggelam ke dalam kuali enam matahari. Aura yang menakutkan dan misterius sedang dipelihara, dan perlahan-lahan tumbuh lebih kuat. Berdengung 90. Energi sejati dalam tubuh Ling Xiao juga terus-menerus dikonsumsi. Namun, di bawah kekuatan penuh benih roh pemakan surga, energi spiritual di sekitarnya semuanya dilahap oleh Ling Xiao, mengisi kembali konsumsi dalam tubuhnya, memungkinkannya untuk terus memurnikan. Namun, meskipun begitu, energi spiritual Ling Xiao hampir mengering. Jika bukan karena perlindungan buku surgawi tanpa kata, mungkin pemurnian ramuan perebut surga kali ini akan gagal. Pemurnian sudah hampir berakhir. Ledakan Pada saat berikutnya, kuali enam yang tiba-tiba mulai memuntahkan cahaya cemerlang yang tak berujung. Puluhan ribu sinar cahaya warna-warni, dan uap keberuntungan membubung. Cahaya ilahi yang tak berujung dan intens berubah menjadi pusaran, dan mulai melahap energi spiritual langit dan bumi di sekitarnya dengan gila-gilaan. Gemuruh Energi spiritual dalam radius seribu mil telah dilahap abis oleh kuali enam matahari. Awan keberuntungan yang cemerlang muncul di kehampaan, dan pemandangannya sungguh menakjubkan. Padatkan untukku. Ling Xiao tidak peduli bahwa seluruh tubuhnya basah oleh keringat. Dia berteriak keras dan membentuk segel Aquarius dengan kedua tangannya. Tiba-tiba, kuali enam matahari bergetar hebat, dan cahaya cemerlang melesat ke langit. Tidak seorang pun dapat menggambarkan kecemerlangan saat ini. Seolah-olah mereka berada di alam dewa, dan langit serta bumi diselimuti oleh cahaya putih yang luas. Sebuah bola cairan yang mengalir dengan cahaya pelangi perlahan melayang dari kuali enam matahari. Ini adalah ramuan perebut surga. Sangat indah. Mata Liu Piao-Piao dan Namong King berbinar, dan pandangan mereka menjadi agak kabur. Hahaha, pencapaian Sein dalam bidang alkimia benar-benar menggemparkan. Orang tua ini benar-benar bersujud karena kagum. Dia benar-benar berhasil menyempurnakan ramuan perebut surga. Tetua pertama begitu gembira hingga ia menari kegirangan. Jenggot putihnya berdiri tegak, dan matanya penuh kegembiraan. Akhirnya berhasil. Tangan Namong Suan yang terkepal erat sedikit mengendur. Telapak tangannya penuh keringat, dan sebuah batu besar di hatinya jatuh ke tanah. Bagaimanapun, legenda ramuan penakluk surga terlalu ajaib. Tidak peduli seberapa mengerikannya Ling Xiao, Namong Suan dan tetua pertama tidak sepenuhnya yakin bahwa Ling Xiao dapat memurnikan ramuan penakluk surga. Hati mereka masih dipenuhi dengan kekhawatiran. Pada saat ini, mereka merasa lega sepenuhnya. Ini belum berakhir. Mata Ling Xiao menampakkan jejak kesungguhan saat dia memandang ke atas kehampaan. Gemuruh. Saat ramuan penakluk surga muncul, awan gelap memenuhi kehampaan, dan angin kencang bertiup. Tiba-tiba, petir hitam meledak di atas sembilan langit. Aura yang dahsyat dan mengerikan menyelimuti seluruh cairan perebut surga di bawahnya. Petir menyambar, dan kekuatan surgawi bagaikan penjara. Petir di atas sembilan langit sama cemerlangnya dengan galaksi bima sakti, jatuh, memancarkan kekuatan penghancur dunia. Ini adalah kesengsaraan pil. Ramuan perebutan surga benar-benar memiliki kesengsaraan pil. Sang tetua agung berteriak kaget, matanya penuh dengan keterkejutan. Meskipun dia pernah mendengar tentang ramuan penyelamat surga yang legendaris yang merampas keberuntungan surga dan bumi, dan bahwa begitu ramuan itu lahir, malapetaka pil akan turun, ini masih pertama kalinya tetua pertama melihat malapetaka pil. Bagaimana mungkin dia tidak terkejut dan gembira? Pil harus dilawan oleh pil obat itu sendiri. Kekuatan eksternal tidak dapat membantu. Aku ingin tahu apakah cairan penakluk surga yang dimurnikan oleh putra suci dapat menahan pil itu. Mata sang tetua agung menampakkan secercah kekhawatiran. Tatapan mata Ling Xiao juga sedikit serius. Namun, kesengsaraan pil adalah langkah yang harus dialami. Hanya dengan mengalami kesengsaraan pil, maka cairan penakluk surga dapat benar-benar melahirkan jejak vitalitas penciptaan. Hanya dengan begitu, cairan itu dapat dianggap sebagai cairan penakluk surga yang sejati. Gemuruh Petir berwarna perak yang setebal lengan bergemuruh turun, kecepatannya sangat cepat hingga ekstrim, langsung mendarat di ramuan perebut surga. Ramuan penakluk surga bergetar sedikit dan langsung tenggelam oleh kesengsaraan petir berwarna perak. Petir tak berujung menyambar, aura kehancuran memancar keluar. Tepat saat semua orang khawatir, kilatan petir menghilang. Ramuan perebut surga tidak rusak. Lebih jauh lagi, ramuan itu menjadi semakin cemerlang dan mempesona, mirip seperti bola nektar abadi, memancarkan gelombang keharuman, membuat orang merasa sangat segar. Bagus, diblokir. Tetua Agung dan Namong Suan sama-sama menghela napas lega di dalam hati mereka. Namun, sambaran petir berikutnya mendarat lagi, membuat hati mereka berdebar kencang. Gemuruh Kesengsaraan Pilheaven seizing eliksir memiliki total sembilan baut. Lebih jauh lagi, masing-masing lebih kuat dari yang terakhir. Itu adalah penginderaan langit dan bumi, mengirimkan kesengsaraan petir untuk menghancurkan benda yang menentang langit. Setelah itu, tujuh sambaran petir kesengsaraan lainnya mendarat, tetapi semuanya diblokir oleh ramuan perebut surga. Lebih jauh lagi, ia mulai mengalami semacam transformasi, menyublim hingga ekstrim. Gemuruh Kilatan terakhir dari kesengsaraan petir mendarat, tebal bagaikan ember air, hitam pekat, mengandung aura kehancuran, menghubungkan langit dan bumi, langsung menghantam ramuan perebut surga. Selanjutnya, kilatan petir yang mengerikan meletus, menenggelamkan seluruh daerah terlarang di belakang gunung. Kilatan petir kesusahan ini baru sepenuhnya hilang setelah waktu yang lama. Dan ketika Ling Xiao melihat bola ramuan penakluk surga yang cemerlang di udara, cahaya sembilan warna menyebar, indah dan menyilaukan, memancarkan sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya, barulah Ling Xiao benar-benar menghela nafas lega. Berdengung Ramuan perebut surga bergetar sedikit dan benar-benar tampak memiliki kehidupannya sendiri, berubah menjadi seberkas cahaya yang mengalir dan hendak terbang menjauh. Ingin pergi? Kembalilah untukku. Cahaya melintas di mata Ling Xiao. Tangan besar yang penuh energi sejati mencengkram, langsung meraih eliksir perebut surga, dan dengan hati-hati menyimpannya ke dalam botol giok. Begitu dia rileks, Ling Xiao segera merasakan sakit kepala yang hebat, kekuatan mentalnya terkuras abis, hampir saja kehabisan tenaga. Kulitnya pucat dan dia bahkan tidak dapat berdiri tegak, malah langsung duduk di tanah. Ling Xiao, kamu baik-baik saja. Raut wajah Namong King berubah, ia bergegas menolong Ling Xiao berdiri. Ekspresi Namong Suan dan yang lainnya juga berubah, mereka berjalan tergesa-gesa, mata mereka menampakkan ekspresi khawatir. Saya baik-baik saja, hanya sedikit kekuatan mental yang terkuras, itu saja. Aku akan baik-baik saja setelah beristirahat sebentar. Ling Xiao berkata sambil tersenyum. Dia langsung duduk bersila dan membuka botol giok di tangannya. Ramuan perebut surga memancarkan cahaya yang berkilau dan tembus pandang, sedikit bergetar. Botol ramuan perebut surga ini tampak hanya berisi beberapa lusin tetes saja. Ling Xiao langsung menuangkan setetes ramuan perebut surga dan menelannya dalam satu tegukan. Ramuan penakluk surga mengandung vitalitas tak terbatas, yang merampas keberuntungan surga dan bumi. Ramuan ini sangat bermanfaat bagi seniman bela diri yang secara alamiah tersedak sampai mati. Ling Xiao saat ini menguras pikiran dan kekuatan fisiknya secara berlebihan dan secara alami menelan setetes tanpa rasa hormat sedikitpun untuk memulihkan konsumsinya sendiri, dan juga untuk memuji efek ramuan penakluk surga. Wah! Setetes eliksir perebut surga memasuki perutnya, cahaya cemerlang tiba-tiba melonjak di sekitar tubuh Ling Xiao. Aura kehidupan yang tak tertandingi terpancar dari tubuhnya. Energi sejati dan kekuatan mental yang terkuras dalam tubuh Ling Xiao semuanya pulih dengan cepat. Hanya dalam waktu 15 menit, Ling Xiao bangkit, kedua matanya bersinar dengan cahaya ilahi, auranya kuat. Dia benar-benar telah pulih ke kondisi puncaknya. Efek dari setetes eliksir penakluk surga jauh dari sekadar ini. Ling Xiao awalnya berencana untuk menembus level kultifasi lain sekaligus. Namun setelah pulih sepenuhnya, energi yang tersisa justru langsung direnggut oleh buku surgawi tanpa kata, membuat Ling Xiao agak tertekan di dalam hatinya. Bagus! Sekarang ramuan perebut surga telah berhasil disempurnakan, selanjutnya adalah saatnya kita menyaksikan keajaiban. Ling Xiao tersenyum tipis dan berjalan menuju anakan pohon pemahaman dao, matanya menampakkan sedikit harap-harap cemas. Terima kasih telah menonton!